Sepatu baru Sepatu baru Sini sih Buka tiranya Kasih Bapak, boleh bismillah dulu dan buka pintunya, Pak. Masuk. Bapak, 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 Bapak. Masih ingat ya dengan rumah dulunya seperti apa dalamnya? Masih ya. Dan di sini sama kan waktu kita duduk di sini, Pak ya. Di bawah. Sekarang udah nyaman. Udah ada sofanya. Udah nggak butuh di bawah-bawah lagi. Kalau ada tamu datang bisa duduk di sini. Dan Bapak juga sama Ibu. Udah nggak usah khawatir lagi. Karena surat tanahnya udah kami lunasin. Iya. Jadi sekarang udah tinggal tenang. Fokus ke kerjaan Bapak. Biar bisa membahagiakan semua keluarganya. Iya. Waktu saya ke sini, Pak. Ingat banget waktu saya duduk di belakang kanan, Bapak ada TV. Tapi TV emang udah lama rusak ya, Bu, ya? Iya, rusak. Nah, sekarang ini udah ada TV baru. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau misalnya nonton udah nggak butuh lagi numpang ke tetangga. Iya. Sekarang udah bisa nonton sendiri. Dan yang pasti udah bisa nonton GTV juga. Nonton beda rumah. Iya. Bapak, Ibu, Teteh. Iya. Alhamdulillah. Sekarang semuanya nggak kepanasan lagi ya. Iya. Kalau misalkan pas lagi panas, tinggal nyelain aja kipasnya. Dan nggak ada nyamuk lagi. Karena nyamuk pasti takut sama kipas ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 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 Terima kasih, Allah. Terima kasih, Allah. Terima kasih, Allah. Terima kasih, Allah. Iya. Ini Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada namari baru. Iya. Coba Pak atau Ibu, boleh dibuka? Boleh, lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih mas Sama-sama Nah Sekarang udah ada lemari bagus Jadi sekarang taruh Barang-barangnya, baju-baju bapak, ibu Udah gak butuh di kardus lagi Udah taruh disini sama baju anaknya juga Bisa disini, buka-buka Lihat Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Wih. Waktu baru. Waktu baru. Bapak, Ibu ini adalah ruang makan. Waktu itu gimana sih? Waktu pas makan? Waktu kita makan bareng, kita duduknya lesean Kak. Lesean bener-bener di atas tanah cuma dikasih tiker. Kayak yang ada di foto belakang Kak David tuh. Yang ini ya? Nah sekarang Pak, Ibu. Alhamdulillah nih, sudah ada meja makan. Saya sudah ada gelasnya, piringnya. Saya sudah nyaman juga duduk di kursi. Dan empuk kan? Nah pas banget nih di sebelah meja makan ada kulkas. Bapak mau buka? Coba buka. Bapak. Terima kasih. Ya Allah. Terus ini juga bisa taruh es nih. Daging, es atau enggak. Ini bisa dimanfaatin untuk jualan es. Atau apapun ibu atau bapak mau. Iya. Sekarang saya sudah punya kulkas. Borong-borong membeli kulkas. Makan juga seadanya. Terima kasih Mas. Terima kasih GTP. Terima kasih. Sekarang udah ada dapurnya nih. Alhamdulillah. Bisa masak di dapur. Masaknya pakai tungku ya Bu ya. Pakai tungku nggak bisa dikecilin apinya. Gak bisa digedein ya. Susah panas banget tadanya. Terus asapnya. Langsung bikin batuk ya Bu ya Teteh ya. Sekarang Alhamdulillah. Berkah dari bedah rumah. JTV. Ibu sama Teteh. Sekarang udah punya kompor gas. Jadi sekarang udah bisa masaknya dengan nyaman. Terus bisa atur juga dengan suhu apinya. Jadi kalau mau masak dengan suhu api kecil. Bisa diatur juga di sini. Nah sini juga ada rak-raknya semua. Di sini bisa taruh-taruh piring. Yang udah dicuci. Di sini juga bisa dibuka. Bisa buat taruh panci. Atau apapun itu. Coba nih. Ibu buka Bu. Alhamdulillah. 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 Sembako juga. Alhamdulillah. 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 Sekarang kamar mandinya udah ada bak mandi. Udah ada kosa sendiri. Iya. Jadi ibu udah gak usah numpang-numpang lagi. Iya. Ini Teteh. Lihat Teteh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lihat Teteh. Biasanya berak di rumah orang. Sekarang jadi kagak punya sendiri. Terima kasih ya Allah. Terus coba deh. Teteh buka Teteh. Itunya Teteh. Ditarik. Alhamdulillah. 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 Kalb. Alhamdulillah. Ditarik. Jadi sudah ada tempat ini buat sabun. Semua bisa taruh disitu ya. Terima kasih. Gimana perasaan, senang enggak? Senang. Salim. Sudah ada kamar mandi sendiri ya Iya Sini dulu Alhamdulillah hirobilalamin Ya Allah Nah Ibu Ini ada tempat usaha Jualan es buah Buat teman-teman masukan Teman-teman buat ibu Buat teman-teman buat anaknya juga Agar usaha ini bisa bermanfaat Untuk keluarga ya Dari dulu yang masih pengen dagang Cuma gak ada modal buat dagang Tapi Alhamdulillah Dekat GTP Baru ada Buat teman-teman Buat teman-teman Bersama Bersama ... Terima kasih telah menonton!